Terima kasih telah menonton Bukan hanya umbi, masyarakat juga kerap mengkonsumsi daun singkong Daun ini bisa diolah menjadi tumis atau rebusan maupun dimasak bersama sayuran lain Manfaat daun singkong pun tak kalah beragam dari bagian umbinya Menurut laman Holt Benefits, daun singkong mengandung vitamin, protein, dan asam amino esensial Mengontrol gula darah hingga kesehatan kulit Protein membantu membentuk sel-sel tubuh dan menyusun sistem enzin Sementara asam amino membantu memulihkan luka pada kulit dan meningkatkan daya ingat Daun singkong juga mengandung klorofil yang memberikan sifat anti-kanker dan antioksidan Namun seperti umbinya, daun singkong harus dimasak sampai matang sebelum dikonsumsi Sebab seperti menurut laman Medical News Today, singkong mentah mengandung zat beracun berupa cyanida Manfaat daun singkong sangat banyak sekali Di antaranya adalah sebagai berikut Manfaat yang pertama, meningkatkan imunitas Dilansir dari laman Holt Benefits, daun singkong mengandung banyak vitamin C dan folat Yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Vitamin C membantu menghancurkan bakteri dan virus Vitamin ini juga bersifat antioksidan Yang dapat menangkal radikal bebas menyebabkan berbagai penyakit serius Sedangkan kandungan folat meningkatkan produksi sel dengan menghindari mutasi DNA Manfaat yang kedua, daun singkong juga mampu mengurangi randang sendi Manfaat daun singkong selanjutnya dapat dirasakan penderitaan randang sendi Sebab daun singkong mengandung magnesium yang tinggi Magnesium merupakan mineral penting yang banyak memberi manfaat kesehatan Termaksud mengurangi perandangan Mineral ini juga menurunkan resiko patah tulang karena dapat menjaga kepadatan tulang Manfaat yang ketiga, meningkatkan kepadatan tulang Kandungan magnesium dalam daun singkong diperlukan tubuh untuk membentuk sel tulang baru Dan menjaga kepadatan tulang Tak hanya itu, daun dari manihot es kulenta ini Juga terdapat mineral penting lain berupa kalsium Kalsium terkenal bermanfaat bagi tulang Dan memiliki peran untuk menjaga kepadatan tulang Serta menjaga osteoporosis Manfaat yang keempat, mencegah kuasi horkor atau busung lapar Dilansir dari kompas.com Busung lapar atau kuasi horkor adalah malnutrisi Akibat kekurangan protein Kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan anak Busung lapar dapat dicegah dan diatasi dengan meningkatkan asupan kalori serta protein Ada pun daun singkong menjadi salah satu bahan makanan yang banyak mengandung protein Manfaat yang kelima, baik untuk ibu hamil Manfaat daun singkong lain, yakni baik untuk ibu hamil Hal ini karena daun singkong merupakan makanan tinggi zat besi Yang mencegah ibu mengalami anemia atau kuranggara Kekurangan zat besi pada ibu hamil sendiri memicu beberapa risiko Mulai dari berat bayi rendah, kelahiran prematur, dan depresi pasca melahirkan Selain itu, daun singkong memiliki kandungan folat dan vitamin C tinggi Yang baik untuk kesehatan ibu hamil Manfaat yang keenam, daun singkong mampu mengatasi diare Menurut riset dalam Journal of Ayurvedic and Integrative Medicine tahun 2015 Ekstrak daun singkong dapat mengobati diare Penelitian tersebut dilakukan melalui uji coba pada tikus yang diinduksi dengan ekstrak daun singkong Hasilnya, peneliti menemukan bahwa ekstrak daun singkong dapat memperlambat mortalitas usus Yang membantu mencegah diare Namun, demikian, masih butuh penelitian lebih lanjut terkait manfaat daun singkong Untuk mengatasi diare pada manusia Artikel ini telah tayang di kompas.com Dengan judul 6 Manfaat Daun Singkong Baik untuk tulang dan ibu hamil Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh